Melalui musgran bank des, sudah jajukan kecamatan. Keributan antara warga dengan sejumlah perangkat desa Kepuh, Panda, kecamatan Kuto Rejo, Kabupaten Mojokerto karena dipicu aksi nekat puluhan warga yang menutup akses jalan desa dan juga jalan untuk aktivitas pengangkutan material tergalian. Penutupan akses jalan ini dilakukan karena sebagian tanah warga diserobot untuk pembangunan akses jalan tanpa adanya kesepakatan bersama dan ganti rugi antara enam orang pemilik tanah dengan pihak kepala desa. Hal ini membuat warga kecewa berat dan nekat menutup jalan. Ya karena musyawarah antara yang mempunyai tanah ini belum pernah dikumpulkan khusus yang mempunyai tanah. Berapa orang Pak? Yang punya tanah 19. Kemudian yang enam ya ini tadi. Yang menolak ya? Yang menolak ini. Keributan antara warga dengan sejumlah perangka desa tidak berlangsung lama ketika sejumlah petugas yang datang ke lokasi berusaha melerai dan membubarkan aksi warga yang melakukan penutupan jalan desa. Kedua peluang pihak akhirnya diajak mediasi. Terkait dugaan penyerobotan tanah milik warga yang digunakan untuk pelebaran jalan desa, Polsekudorejo masih melakukan penyelidikan dan kasus ini dianggap hanya kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan perangka desa. Sementara itu, jika pihak desa tetap nekat melakukan pelebaran jalan desa tanpa adanya kesepakatan dan ganti rugi, pihak pemilik tanah akan mengambil jalur hukum atas kasus dugaan pengerusakan dan penyerobotan tanah.